Menurut Sintayong, keuntungan yang dimiliki Qatar lewat sang wasit sudah sangat keterlaluan. Dua kartu merah yang didapat oleh Ifar Jenner dan Ramadan sananta sama-sama bisa diperdebatkan. Pertama, karena Ifar Jenner sama sekali tak melakukan kontak dengan pemain Qatar. Kemudian dalam pelanggaran tersebut, wasit sama sekali tak menggunakan far untuk melakukan tinjauan ulang. Saya benar-benar tidak mengerti, kartu merah pertama sama sekali tidak ada kontak dengan pemain lawan. Tetapi wasit memberi Ifar kartu merah. Saya menyayangkan mengapa mereka para wasit tidak menggunakan far, ucap Sintayong. Sintayong juga mengatakan bahwa seandainya hal ini terjadi di Indonesia, maka wasit bisa dipastikan bakal menjadi bahan lelucon oleh netizen di Indonesia. Para fans juga melihat melalui televisi, jika ada wasit seperti ini di Indonesia, maka sudah pasti jadi bahan lelucon di sana, ucap Sintayong.